selamat menikmati 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 sendiri Pak saya minta tolong Pak mau minta tolong kan kebetulan second dari pagi sudah keliling nih Pak ke tempat-tempat warung makan pengen bantuin sekejar supaya bisa dapat makan ternyata weh enggak ada yang mau Pak Arakannya orangnya aku cek ayah saya bilang sebetulnya seperti sebetulnya oh ya betul Mas dan beliau tadi luar biasa kalau bisa balik aja ke berau mungkin kasian sama saya kan jadi saya tadi ngakunya dari berau kerja di perusahaan saat di kebun sawit karena enggak betah akhirnya saya coba merantau ketarakan seminggu sebelumnya saya kehilangan dompet kelinan handphone makanya sempat seperti itulah cerita sama tadi dia bersimpati gitu ya Iya sampai berikan nasihat tadi Om Amir katanya kembalilah ke berau pas beliau menjalankan uang ke saya tadi jadi saya tuh minjam 10.000 saya bilang Pak enggak saya janji besok kalau teman saya jemput dari berau nanti yang 10.000 uang 10.000 ini saya kembalikan sama Pak enggak usah enggak usah begitu dia rogok tasnya dia ngasih 15.000 men orang berarti baik banget saya cuman butuhnya 10.000 dia ngasih 15.000 langsung deh saya disitu kayak kayak agak anu men apa sedih gitu ya Allah maksudnya orang yang eh ibaratnya agak susah begitu masih mau bantu orang seperti saya gitu orang yang lebih susah mungkin dia pikir kasihan jadi eksperimen kali ini berhasil ya berhasil cuman ada kendala teknis sedikit karena mic kita mic kita mic murahan jadi enggak nembus dinding jadi suaranya mohon maaf ya kalau nanti suaranya tuh Allah kalau suaranya nanti enggak ada karena micnya error siap diganti dengan oke oke aku mau keluar iya aku mau keluar ketika pertama kali jalan menghampiri beliau itu saya berpura-pura menanyakan Pak ATM sini sebelah mana nah beliau langsung menunjuk sebelah sana dia nanya ATMnya apa beri ya saya bilang aja iya habis itu terus saya langsung bertanya ke beliau ya Bapak tadi kelihatannya lagi ngobrol sama seseorang itu apa-apa dia menceritakan bahwa itu tadi orang kesusahan nyari kerjaan ditarakan terus sudah berhari-hari disini dompetnya hilang seperti itu lah saya kemudian memancing beliau terus Bapak ini enggak dipalak apa itu enggak lah dia malah mau minta tolong diberikan uang untuk makan dan kemudian beliau ternyata memberikan uang kepada Bang Bang Chandra itu dan akhirnya saya menanyakan Pak Bapak kok memberikan uang kepada orang yang tidak dikenal begitu padahal kan Bapak lagi kesusahan gitu kan saya bilang Bapak juga kelihatannya seperti orang susah dia beliau bilang nggak apa-apa saya kasihan kata dia terus saya bilang Bapak nggak takut ditipu gitu bisa saja kan dia nipu Pak satu kata dari beliau itu yang paling menggugah hati itu adalah terserah dia dia mau menipu saya atau apa tapi saya ikhlas memberikan uang itu untuk dia dan itu yang saya salut dengan Pak Mustari jadi pesan moralnya itu ya Pak pesan moralnya itu dengan keterbatasan beliau dengan model ya Pemerintah pasti tahu sendiri bahwa beliau itu penyandang disabilitas juga tapi ikhlas sangat ikhlas untuk memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan dan yang membuat beliau terharu adalah ketika kita akhirnya memberitahu bahwa itu tadi adalah bagian dari percobaan sosial kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu beliau kaget begitu dibelakangnya ternyata ada kamera di mobil juga ada kamera dan beliau langsung mengusap mata ketika kita lihat Terima kasih. 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 Bikin kita hampir mewek. Kita tahan-tahan aja nih. Terima kasih Bang Ogis ya. Terima kasih Bang Ogis. Terima kasih. Terima kasih. Om Amir. Terima kasih. 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 Terima kasih.